Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel aku di channel rumah kami Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya Amin Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share lagi kegiatan aku di video ini ke kalian Jadi ini tuh kegiatan aku pas di pagi hari Ini tuh aku mau bikin sarapan untuk diri aku sendiri Karena suami aku itu udah aku bikinin tadi pagi dan sekarang udah berangkat kerja Jadi ini tuh sekarang aku mau bikin sarapan simple aja Karena aku juga lagi males keluar dan males masak sebenernya Tapi ya karena lapar gitu ya jadi aku terpaksa untuk masak Aku masak tempe goreng tepung terus aku juga mau masak telur dadar Dan aku tuh lagi pengen sambal kecap yang cuma pake cabai sama kecap aja gitu Nah ini tuh aku udah lama banget gak bikin tempe goreng tepung kayak gini Karena kan minggu-minggu kemarin itu aku lagi ngurangin untuk gorengan Tapi aku tetep sih makan gorengan cuman yang gak pake tepung Kayak misalnya tempe goreng tapi yang gak pake tepung Biasanya aku nyebutnya tempe gundul Karena kan emang gak ada apa-apanya cuman tempe doang Nah jadi ini tuh udah lama aku gak bikin Jadi sekarang aku mau bikin Aku bikinnya juga gak banyak cuman 4 aja Karena kan untuk aku doang ya Dan nanti tuh tepungnya aku simpan di dalam kulkas Untuk makan siang nanti Karena nanti tuh aku mau bikin lagi tempe tepung Lanjut aku tuh mau bikin telur dadar Kan aku tadi udah bilang aku mau bikin telur dadar juga Ini tuh aku pakein bawang daun Biar tambah wangi dan enak Nah ini Alhamdulillah udah jadi tempe tepung aku dan telur dadar Oh iya mohon maaf banget ya Kalau misalkan di face over kali ini tuh Banyak gangguan suara dari luar Kayak suara motor, suara burung atau apapun itu Karena aku tuh dubbingnya di pagi hari Pas orang-orang mau berangkat kerja Mungkin ya jadi seliwaran motor Kemana-mana gitu Dan ini masih pagi Masih ada suara burung Jadi mohon maaf ya Semoga kalian tetep enjoy Dengerin suara aku Dan mudah-mudahan tetep jelas ya suara aku Lanjut lagi ke video Jadi ini tuh aku mau bikin sambal kecap Dan aku juga mau mohon maaf lagi nih Karena aku tuh masih pake kecap Yang diboykot MUI Aku tuh masih pake ini Karena ini tuh stok dari bulan lalu Sebenernya aku juga masih ada Yang utuhnya yang belum aku tuangin kesini Karena aku tuh gak pernah beli kecap Aku tuh dapet kecapnya dari kantornya suami Yang sembako itu Itu tuh udah ada kecapnya Jadi aku bingung mau dibuang juga sayang Jadi aku memutuskan untuk Aku abisin dulu Baru nanti kalau misalkan udah abis Aku ganti ke yang lebih aman Nah ini singkat cerita Aku tuh udah selesai sarapannya Dan videonya aku lanjut di siang harinya Gak siang banget sih Ini tuh sekitar jam 10 10 pagi ya Nah jadi aku tuh mau bikin Menu makan siang sama makan malem Kali ini aku mau bikin Sup telur puyuh Karena kan minggu lalu aku bikin ini Dan ketagihan gitu suami sama aku Jadi aku mau bikin lagi Kali ini telur puyuhnya Mau aku semuain Kan kalau misalkan minggu lalu Itu aku bagi 2 ya Tapi kalau sekarang aku semuain aja 15 butir Biar banyak gitu Nah jadi biar cepet gitu kerjaan aku Sambil aku nyiapin untuk bahan-bahan sob Aku tuh ngerebus air Untuk nanti si telur puyuhnya ini Aku masak dulu gitu Jadi biar apa ya Biar cepet gitu Aku tuh kalau misalkan masak Emang kayak gitu Gak pernah mau diem Pokoknya kalau misalkan Nunggu ini mateng Nunggu ini mateng Aku gak pernah diem Mau cuci piring Atau apapun itu Aku lakuin Karena biar cepet gitu kerjanya Dan aku juga cepet istirahatnya Lanjut lagi ke video Jadi ini tuh aku lagi Siap-siapin untuk sob Ini aku lagi potongin wortel Dan kalian jangan khawatir Ini tuh wortelnya udah bersih Udah aku kupas Dan aku juga udah cuci ya Terus lanjut Ini udah selesai Aku siapin bahannya Sambil nunggu Aku tuh nyimpenin dulu Bahan-bahan yang udah aku pake Kedalam kulkas Jadi biar Ya biar Gak terlalu rame gitu Meja dapur aku Nah ini alhamdulillah Udah mateng aja Telur puyuhnya Aku tinggalin untuk siapin Bahan-bahan sobnya Dan ini aku mau Tuangin dulu air dingin Biar nanti pas aku kupas itu Airnya gak panas Dan aku gampang Lanjut lagi Ini tuh aku mau Tumis bawang merah Dan bawang putih Jadi kayak gini ya Minusnya punya Kompor satu tungku Jadi apa-apa tuh Harus gantian Kayak misalkan ini Aku mau masak sob Kan kalo misalkan Yang dua tungku Mungkin enaknya Yang satu Ngerbus air Yang satu Tumis bumbu Cuman karena aku Kompornya satu tungku Jadi aku harus Gantian gitu Aku tumis dulu Si bawang merah Bawang putih Terus aku simpen dulu Baru aku Ngerbus air Jadi kayak Ya sebenernya Emang agak lama sih Kalo misalkan Kita punya Kompor satu tungku Tapi ya gimana Kitanya Maksudnya pintar-pintar Kita untuk Ngatur waktunya Jadi aku emang Kayak gini Jadi si kompor tuh Gak pernah aku Matiin-matiin gitu Sekalian aja Langsung ganti-ganti Biar cepet juga Dan kegasnya juga Gak boros ya Sebenernya Pengen banget sih Aku beli kompor Yang dua tungku Tapi aku mikir lagi Nanti Kalo misalkan Kompornya dua tungku Ini Dapur aku Keliatan sempit Dan Nanti yang satu tungkunya Itu mau aku kemanain Jadi yaudah deh Aku pake yang satu tungku Aja Gak apa-apa Nanti pake yang Agak bagusannya itu Kalo misalkan Udah punya rumah sendiri Dan seperti yang Aku bilang tadi Setelah aku Tumis bawang merah Dan bawang putih Aku mau Langsung aja Untuk Ngerebus airnya Untuk sob Sambil nunggu Airnya mateng Aku tuh mau Kupas-kupasin dulu Si telur puyuh ini Dan sambil Liatin aku Lagi kupasin Telur puyuh Aku juga mau Sapa-sapa kalian Hai kalian Apa kabar Semoga Selalu dalam Keadaan baik Dan sehat Selalu Dan tentunya Bahagia selalu juga ya Dan aku mau Ucapin terima kasih Banyak Untuk kalian Yang udah selalu Support channel aku Yang udah subscribe Like Comment Dan bagiin Postingan aku Di komunitas kalian Aku ucapkan terima kasih Banyak Semoga kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan Yang berlipat-lipat ganda Amin Allahumma Amin Dan untuk kalian Yang belum subscribe Boleh banget ya Dukung aku Bantu aku Untuk mengembangkan Channel youtube ku ini Dengan cara subscribe Like Dan komen Dan jangan lupa Untuk aktifin Tombol lonceng Notifikasinya Biar kalian Itu gak Ketinggalan Kalau misalkan Aku Upload video terbaru Terima kasih Lanjut lagi Ke videonya Jadi ini tuh Aku udah selesai Tadi untuk Kupas-kupasin Tolor puyuh Dan ini juga Airnya udah mateng Aku udah Masukin juga Wortelnya Dan ini Aku masukin Tumisan bawang merah Dan bawang putih Sekarang-sekarang tuh Aku kalau misalkan Bikin sob Biasanya kan aku tuh Bumbunya itu Selalu diulak Atau dihaluskan Tapi sekarang-sekarang Itu aku Lebih seringnya Diiris aja Karena lebih simple Dan menurut aku Lebih enak diiris Daripada diulak Kalau kalian Gimana nih Misalkan Bikin sob itu Bumbunya Selalu dihaluskan Atau diiris aja Kayak aku gini Boleh ya Sharing di kolom komentar Dan itu tuh Tadi Untuk Perbumbuan aku Udah mau Habis aja Tapi aku Belom beli lagi Karena aku tuh Bulan ini Gak ada belanja Bulanan Karena alhamdulillahnya Masih ada Stok-stok Dari bulan yang lalu Paling nanti Aku tuh Belanjanya Yang abis-abis aja Dan aku tuh Bingung Mau beli Penyedap Rasa apa ya Yang Yang aman gitu Maksudnya Yang gak di boycott Kalau Royco itu kan Katanya Emang pasti di boycott Ya kan Unilever Kalau gak salah Dan kalau misalkan Kalian ada saran Aku tuh Harusnya beli apa Untuk kaldu ayamnya Boleh banget Ditulis di kolom komentar ya Alhamdulillah Aku masaknya Udah selesai Karena hari ini tuh Aku cuman Masak satu menu aja Cuman Sop telur puyuh aja Aku gak bikin sambal Karena kan Di sayur sopnya itu Tadi udah Aku masukin Cabai utuh Jadi udah ada Pedas-pedasnya Dari si cabai itu Jadi aku gak perlu Bikin sambal lagi Nah udah selesai Jadi aku langsung aja Untuk beres-beres Dapur aku Biar Semuanya itu Jadi bersih lagi Dan nanti Kalau misalkan Siang aku Mau bikin Tempe goreng itu Aku enak Liat dapur aku Setelah Bersihin Dapur aku Aku langsung aja Untuk cuci piring Dan alhamdulillahnya Cucian piring aku Kali ini gak banyak Karena aku Bikinnya cuman Satu menu aja Alhamdulillah ya Karena aku tuh Kadang paling males sih Kalau misalkan Untuk cuci piring ini Karena emang dulu Aku juga gak suka banget Sama cuci piring Tapi ya sekarang Dijalanin aja Karena kalau misalkan Aku Bukan aku yang Lakuin Siapa lagi Gitu ya Nah ini tuh Aku mau Ngasih tau Aku tuh udah Ganti untuk Kerannya Dan ini kenapa Ada kerannya Dua Itu tuh yang Di bawah Untuk sambungan Ke mesin cuci Karena aku kan Masih pake Mesin cuci Yang manual Yang harus pake Selang gitu Airnya Dan ini Untuk yang atasnya Untuk cuci piring Jadi suami aku itu Dia beli ini Katanya Kasian Kalau misalkan Aku Cuci piring itu Ruang gerak Aku gak Terlalu Gak terlalu Banyak Gak terlalu Luas Jadi dia beliin Keran ini Untuk aku Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Kerjaan aku Udah beres semua Di dapur Dan video aku Juga udah Mau selesai Jadi aku Cukupkan Sampai disini dulu Video aku kali ini Sampai bertemu Di video aku selanjutnya Ya Wassalamualaikum Bye Sampai jumpa